coba perhatikan ini diputaran kecil aja itu sudah sedikit banget jamah ya bayangkan biasanya berderet berbaris-baris ya 4-5 baris, disitu cuma 1 baris bener-bener sepi ya tuh hanya sedikit sekali ya yang siaruh ya Allah tuh kita bener-bener lulusan tuh sahabat disini sepi banget Assalamualaikum Wr. Wb selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam apa kabar kalian semua, semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun, amin Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, sahabat salam berada di pelataran masjid Nabawi ya dan akan ngajak sahabat dan sahabati untuk ziaruh kemakam baginda dan pusar Muhammad S.W.W dan sekaligus akan berbagi regulasi regulasi terbaru di sekitaran masjid Nabawi saat ini menjalankan pelaksanaan haji ya ini, ini para jemaah jadi jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah bagian laki-laki itu ada di jalur samping Babu Salam ya ini pintu yang akan kita lewati nah, jadi kita akan sahabat salam akan mengajak sahabat dan sahabati untuk ziaruh ke makam baginda Nabi Besar Muhammad S.W.W jadi jalurnya cukup lumayan panjang biasa ya sahabat karena dengan sedikitnya jemaah coba perhatikan nih ini sampai kesinipun jemaah itu sedikit banget ya biasanya sampai ke jalur depan itu sahabat ke depan sana itu keliling-keliling pastinya sahabat sudah tahu kalau yang pernah ziaruh ke sini ketika di hari-hari normal coba perhatikan ini ini di putaran kecil aja itu sudah sedikit banget jemaah ya tuh padahal di pagi hari biasanya pagi hari itu paling padatnya jemaah yang ziaruh dan kita akan masuk kita salam-salam dulu kepada baginda Rasul semoga kita sahabat semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Besar Muhammad S.W.W dan semoga kita diakui menjadi umat baginda Rasul nah di bawah kubah hijau itu adalah makam Rasulullah yuk coba kita ngambil sandal dulu ya sahabat nah harus dalam keadaan tunggu kita mau masuk tuh sepi sekali ya walaupun pagi hari itu sangat sepi ya kita salam-salam dulu kepada baginda Rasul Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibullah Assalamualaikum Ya Sofatullah Masya Allah Alhamdulillah hari ini kita bisa ziaruh kemakam baginda Nabi Besar Muhammad S.W.W dan di samping kita ini di depan kita di samping ini adalah Raudatan Mirri Adil Jannah salah satu taman-taman-taman syurga kita masuk Masya Allah Alhamdulillah sangat sepi sekali ya sahabat Masya Allah tuh karena dengan sedikitnya jemaah umroh termasuk bagian perempuan terdengar suara-suaranya itu tidak begitu menggema seperti di minggu-minggu sebelumnya karena mungkin dengan sedikitnya para perempuan yang masuk ke taman syurga dan ini adalah taman syurga yang disebut dengan Raudatan Mirri Adil Jannah salah satu taman-taman-taman syurga dan di depan kita makam baginda Rasul dan sahabat-sahabat Rasulullah ayo sahabat kita salam-salam dulu Masya Allah tuh Astagfirullah kita Masya Allah Zio ke makam baginda Rasul aduh nikmatnya ya Allah kita benar-benar Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibullah Assalamualaikum Ya Sofatullah Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibullah Assalamualaikum Ya Sofatullah Assalamualaikum Ya Abu Bakar As-Siddiq Assalamualaikum Ya Umar Khattuf Assalamualaikum Ya Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedikit sekali ya yang ziaroh ya Allah Tuh kita benar-benar lulusan Tuh sahabat disini sepi banget Kita ziaroh aja sepi banget Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah kita rasanya sempurna sekali Bisa ziaroh Disini dengan sedikit Jemaah juga Masya Allah Ayo kita disini Dan ini Jemaah bagian Perempuan yang baru selesai masuk Dari Taman syurga ya Masya Allah Tuh Masya Allah Masya Allah Sepinya di masjid Nabawi ya Jadi Aduh Rasanya baru Kali ini Sahabat salam Ziaroh kematan baginda Rasul Sesepih Seperti barusan Seseluasa Kita Berjalan Benar-benar Nikmat ya Masya Allah Karena Selain itu Kita tidak dorong-dorongan Kita tidak Besat-besatkan Dan lain sebagainya Pokoknya benar-benar Nekmat dari Allah Alhamdulillah Di Hujung Musim Umrah ini Benar-benar kita Aduh Alhamdulillah Bersyukur Diberikan kesempatan Bisa Ziaroh Semoga Sahabat dan sahabat Semuanya Menyimak Layangan video ini Semoga oleh Allah Diberikan kesempatan Bisa Ziaroh Kemakam baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum Ayo salam-salam dulu Kepada baginda Rasul Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Hadibullah Assalamualaikum Ya Sofwatullah Yuk kita kesini Sahabat Nah ini bagian perempuan Tuh Masya Allah Di bagian perempuan pun Itu satu baris doang Bayangkan biasanya Berderet Berbaris-baris ya Empat sampai lima baris Disitu cuma satu baris Baik Baik Maaf Maaf Sahabat Kayaknya Mau flu Yuk kita kesini Masya Allah Sangat sedikit sekali Jemaah ya Yuk kita kesini Ini para Jemaah-jemaah yang baru saja Selesai Dari Raudah ya Di pagi hari Masya Allah Kabarok Allah Semoga sahabat-sahabati Semuanya Juga diberikan kesempatan Oleh Allah Bisa Ziarah Dan sholat Di taman Syurga Raudah Tanmir Yadil Jena Masya Allah Yuk kita jalan-jalan Sahabat Nih Semua benar-benar Kita sempurna Rasanya ya Ziarah Di Penghujung Umroh ini ya Karena sebentar lagi Akan masuki Musim haji Masya Allah Masya Allah Ini kebanyakan Ini adalah Jemaah-jemaah Dari Malaysia Ini malah Jemaah Malaysia Yang banyak Nah Tuh Tuh Banyak Jemaah-jemaah Yang Ke Tempat Minum air Masya Allah Ayo kita kesini Nah Coba perhatikan Ini sahabat Nih Para Jemaah Bergelimpangan Di Pagi hari Kayaknya ini habis Sholat duhur Di Depan Makam Baginda Rasul Ini Masya Allah Karena mungkin Mereka Sebagian Tidak Dapat Kamar Sahabat Coba Masya Allah Banyak banget Yang tidur disini ya Tuh Di dalam Kayaknya Lebih penuh lagi Ayo kita Kesin Ke Kedalam Coba kita Lihat Di Dalam Bawa selimut Semua Jemaah Ayo kita Kesini Kedalam Coba Lihat Cek di dalam Kita Kita mau Masuk Sahabat Masya Allah Ini sahabat Keindahan Bangunan Di Masjid Nabawi Ini di Pagi hari Ini Biasanya Mati Lampunya Biasanya Mati Lampunan Insya Allah Terlihat Sekali Sahabat Dan Ini Biasanya Bentar Laki Terbuka Sahabat Apa Namanya Kubanya Ini Tuh Nekar Aja Disini Biasanya Pasti Ketika Di Hari Hari Normal Disini Penuh Dengan Jemaah Yang Tiduran Di Pagi Hari Ini Dan Sekarang Itu Sepi Yuk Kita Jalan Jalan Kesini Melihat Keindahan Masjid Nabawi Di Pagi hari Nah Kita Kedepan Sahabat Karena Ternyata Masya Allah Tabarok Allah Wih Keren Banget Nih Jadi Yang Sudah Rindu Dengan Suasana Masjid Nabawi Insya Allah Video Ini Akan Mengubati Kerinduan Sahabat Dan Sahabati Semuanya Biasanya Banyaknya Jemaah Yang Tiduran Disini Terlihat Sekarang Sudah Sangat Sepi Sekali Lagi Sahabat Salam Tidak Hentinya Mendalkan Para Sahabat Dan Sahabati Semoga Kita Kesini Dulu Semoga Sahabat Semua Diberikan Kesehatan Oleh Allah Diberikan Panjang Umur Yang Sakit Semoga Allah Angkat Penyakitnya Yang Punya Hutang Semoga Allah Lunasi Hutangnya Dan Semoga Allah Mudahkan Langkahnya Datang Ke Bait Allah Bisa Melaksanakan Ibadah Umro Dan Ibadah Haji Amin Ya Rabbul Alamin Ini Kajian Kajian Masya Allah Alamin Barat Orang yang tiduran sampai jam 9.00 biasanya nyepadat banget. Masya Allah, Masya Allah, Kabarok Allah. Kita mau. Ayo. Udah mulai capek sahabat salam. Oke sahabat, terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan saya doakan dari kota Suci, Madinatul Munaworo. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah. Diberikan panjang umur yang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya yang punya hutang. Semoga Allah dinasih hutangnya. Dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah. Bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Saya sahabat salam undur diri. Karena barusan masih sholat duha. Saya iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.